Intro Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia Edisi Hari Rabu 14 Juni tahun 2023 Saudara-saudari yang terkasih Hukum pada dirinya sangat bermanfaat Untuk mengatur segala bidang kehidupan manusia Termasuk di bidang hidup beragama Misalnya hukum perkawinan dibuat untuk keabsahan hidup bersama Aturan hidup imamat dan membiara dibuat untuk menjaga kekudusan hidup para imam dan biarawan-biarawati Undang-undang anti-aborsi dibuat untuk menjaga dan melindungi kehidupan Hukum pada hakikatnya dibuat untuk memberikan kepastian dan keamanan Sehingga seseorang berada dalam jalur hidup yang benar Dan perilakunya dihormati oleh masyarakat Rasul Paulus melalui bacaan pertama membandingkan hukum perjanjian lama dengan hukum perjanjian baru Hukum perjanjian lama yakni hukum Taurat Hukum ini terukir dalam loh-loh batu di gunung Sinai dan tidak hidup Sebaliknya hukum perjanjian baru yaitu hukum Kristus berasal dari roh Hukum itu terukir dalam hati setiap manusia Menghidupkan dan menyelamatkan Dalam Injil hari ini Yesus mengatakan demikian Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyadakan hukum Taurat atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk menyadakannya melainkan untuk menggenapinya Ia mengatakan hal ini untuk menggenapi tuduhan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi Yang menganggap ajarannya bertentangan dan bahkan meniadakan hukum Taurat Misalnya Ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat Ia bergaul dan tinggal di rumah orang berdosa Ia menyuruh para muridnya memetik gandum pada hari Sabat Yesus tidak mengabaikan hukum Taurat Ia memberikan teladan melaksanakan hukum secara merdeka Isi hukum Taurat itu baik Tetapi hukum tidak boleh dilakukan demi hukum itu sendiri Atau orang menjadi terjebak dalam legalisme Orang merasa terbeban, terbelenggu dan berdosa jika tidak melakukannya Ia mau supaya orang menaati hukum Allah karena cinta kepadanya Bukan karena takut berdosa Sebab dalam cinta tidak ada rasa takut lagi Kita melakukan hukum dengan gembira bukan dihantui rasa bersalah Yesus ingin kita menaati hukum Tuhan dengan gembira dan bebas Ia memberikan roh kudus agar kita tidak jatuh dalam legalisme Atau ketaatan buta tanpa hati nurani Legalisme cenderung mengabaikan roh dan semangat dari hukum Semoga kita mampu melaksanakan segala aturan yang ada dalam keluarga Lingkungan, komunitas, gereja dan masyarakat Dengan hati yang tulus dan bebas Kita melakukan semua itu demi nilai, kebijaksanaan dan roh Serta semangat dibalik hukum dan aturan Sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan sesama Bila engkau bersimpati lakukan itu dengan cinta Taati hukum sepenuh hati kita menuai sukacita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!